Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semuanya Semoga kita sehat selalu ya Semoga apa yang kita inginkan tercapai Dan dijauhi segala penyakit yang tidak kita inginkan Nah kali ini aku mau mengeksplorasi lagi kawan Dengan tumbuhan atau tanaman yang satu ini Dengan tidak sengaja ya Yang kutemukan di semak-semak blukar Dia adalah bernama rumput kawat Atau lycopodium karnum ya Nah jadi bentuk perawakannya di alam itu Dia seperti apa Dia seperti ini ya kawan Lycopodium karnum ini Dia sangat senang ya kawan Tumbuh di semak-semak blukar ya Yang tanahnya agak lembab-lembab ya kawan ya Boleh dibilang seperti rawa-rawa Di tempatku yang di Kalimantan Seperti ini ya Ini sangat banyak sekali kawan Dia berdampingan dengan rumput-rumput yang Boleh dibilang yang semak-semak blukar lah ya Kurang lebihnya seperti itu kawan Dia seperti ini Nah ini bentuk-bentuk fisiknya Dia seperti ini kawan Jadi Aku baca di artikel itu Rumput kawat atau lycopodium karnum ini Dijadikan herbal juga ya kawan ya Dan tanaman hias juga dia Kurang dan lebihnya seperti itu ya kawan Nah jadi bentuk perawakan fisiknya Dia seperti apa Dia seperti ini ya kawan Ini sangat banyak sekali kawan Di sini nih Di tempatku ini Ini dengan tidak sengaja ya Yang kutemukan Sumbuhan rumput kawat Ataupun Bisa juga dibilang dengan Lycopodium karnum ya Ya seperti ini Kalau kita perhatikan bentuk dan fisiknya itu Seperti Kayak apa ya Cemara ya kawan ya Kayak pohon cemara Atau juga dengan Jenis paku-pakuan Bentuk fisiknya dia seperti ini Yang masih hijau ini Dia Yang masih muda ya kawan ya Dia belum tua Yang tadi itu ada Agak warnanya Coklat-coklatan Itu yang Udah tua Yang pohnya udah agak besar ya Jadi hidup dia ini Di semak-semak belukar kawan Di tanah yang lembab ya Nah kawan Kalau aku perhatikan lagi Ya ini Tumbuhnya bergerombol ya kawan ya Seperti Kloni gitu ya kawan ya Sangat banyak sekali Di sini kawan Nah dia sangat banyak sekali Bergerombol gitu ya Ataupun Bisa juga kita bilang Kloni ya Sangat Subur sekali dia di sini kawan Beginilah bentuk fisiknya Dari tumbuhan yang Bernama Bricopodium Tarnum ini Tapi kalau kita perhatikan Yang ujung-ujungnya itu Dia Seperti Kayak garpu ya Cabang tiga Gitu kawan ya Nah ini dia Banyak Banyak dia di sini kawan Perdampingan dengan rumput-rumput Seperti ini Nah ini yang Sudah tua dia Berubah lagi ya Warnanya dia Seperti ini kawan Sampai ke atas tuh Nah ini Bentuk fisiknya dia Seperti ini Kalau pohonnya Sudah tua ya Aku tarik ini kawan Seperti kayak Ada Ujungnya itu Mengeluarkan buah-buah ya Mungkin gak ada buah Atau kawan Jadi agak unik yang Tumbuhan yang satu ini ya Beginilah Bentuk fisik Dari tumbuhan Rumput kawat Atau Hikopodium karnum Di habitat liarnya Yang ada di Kalimantan Di tempatku kawan Nah ini yang masih muda-muda Ini dia Berwarna hijau Seperti ini Jadi tumbuhan ini Berdampingan di Rumput-rumput ya Atau semak-semak Blukar Nah disitulah Kehidupan dia nih kawan Tempatnya itu Daerahnya itu Rawa-rawa ya Boleh dibilangkan Tempat yang dingin Yang ada air-airnya Gitu kawan Nah dia senang disitu tuh Kayaknya Banyak dia Nah Hijau dia Kalau aku perhatikan Sangat cantik juga nih ya Kalau kita Jadikan Tanaman hias ya Nah itu Bentuk-bentuk fisiknya kawan Dia ada Kayak Di batangnya itu Kayak ada mengeluarkan Bukan duri ya Dia tidak berduri kawan Mengeluarkan seperti Kayak Bulu-bulu halus ya Kayak Bulu-bulu rambutan tuh ya Kayak rambutan tuh ya Buah rambutan tuh Yang ujungnya itu Kan mengeluarkan Nah kurang lebihnya Seperti itulah kawan Nah Jadi mengeluarkan Bulu-bulu Di batangnya itu kawan Seperti inilah nih Perawakan dari kehidupan Dicopordium karnum Sampai berjumpa Di lain waktu Aku ucapan Terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu kawan-kawanku Dimanapun engkau berada Sehat selalu ya Buat kawan-kawan Selamat menikmati